Intro Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati Pada pertemuan kali ini kita akan belajar unsur-unsur hikayat dan cerpen Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai hikayat Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan sepintas mengenai cerpen Cerpen adalah kisah pendek yang memiliki kesan tunggal yang menonjol dan terpusat pada satu toko atau situasi Pada umumnya cerpen merupakan cerita yang selesai dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata Cerpen dan hikayat memiliki persamaan dalam hal unsur-unsurnya Yakni terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik Unsur intrinsik mencakup tema, toko, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya penceritaan Sementara itu unsur ekstrinsik mencakup keadaan budaya, ekonomi, religi, dan politik Namun demikian unsur hikayat lebih kompleks dibandingkan dengan cerpen Unsur yang pertama adalah tema Tema merupakan inti atau ide pokok dalam cerita Ada tiga unsur intrinsik yang dapat digunakan untuk memahami tema cerita Yaitu alur, penokohan, dan penggunaan bahasa Alur cerita dapat membimbing pembaca mengenali tema Jika kita mendaftar peristiwa yang ada dalam cerita Kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang diurutkan atas dasar sebab-akibat Yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B Peristiwa B merupakan akibat dari peristiwa A Tokoh cerita dengan beragam sifat dan wataknya Diciptakan untuk membangun sebuah tema Tokoh antagonis biasanya dipertentangkan dengan tokoh protagonis Jika cerita hendak menunjukkan kepada pembaca Bahwa kebaikan tidak selamanya benar Cerita itu dapat saja mengalahkan pemain dengan watak baik Akan tetapi jika cerita itu bertujuan menyatakan Bahwa kejahatan kalah oleh kebenaran Maka tokoh protagonis akan dimenangkan oleh penulis Bahasa dapat digunakan untuk menemukan tema Melalui kalimat-kalimat, dialog yang diucapkan tokoh Dan komentar pengarang terhadap peristiwa Cerita itu dapat menyampaikan pernyataan yang dapat dijadikan rumusan tema Unsur yang kedua adalah amanat Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita Amanat pada umumnya disampaikan secara tersira Oleh karena itu, untuk menemukan amanat Kita harus membaca cerita hingga tuntas Amanat sering dikaitkan dengan tema Apabila temanya tentang pengkhianatan dua orang sahabat Amanatnya tidak jauh dari perlunya bersikap jujur dalam bersahabat Unsur yang ketiga adalah latar Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh Atau peristiwa yang dialami tokoh Latar sastra klasik tidak lepas dari nama-nama tempat daerah asal karya itu Misalnya legenda Danau Toba Menggunakan latar tempat di Danau Toba, Pulau Samosir Dan berasal dari Sumatera Utara Hal tersebut berbeda dengan cerpen Latar cerpen tidak terpaku pada nama tempat asal pengarangnya Mungkin saja pengarangnya berasal dan tinggal di Jakarta Tetapi latar ceritanya di Bali Unsur yang keempat adalah penokohan Penokohan merupakan teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita Penokohan dalam cerita klasik memiliki kekasan Tokohnya cenderung hitam putih Artinya, tokoh baik selalu berwatak baik dan tokoh jahat selalu berwatak jahat Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh Pengarang dapat menggunakan teknik analitik atau dramatik Apakah perbedaan di antara keduanya? Simaklah penjelasan berikut ini Teknik analitik artinya Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang Perhatikanlah contoh berikut ini Kuta Tangguhan namanya Rajanya yang adil dan bijaksana Ia bernama Prabu Suwarnalaya Karena kebijaksanaan sang raja dan anugrah yang maha pengasih dan penyayang Kerajaan itu sangatlah makmur Watak raja dalam cuplikan cerita tersebut Langsung diuraikan oleh pengarang Yaitu berwatak adil dan bijaksana Dua teknik dramatik Artinya, karakter tokoh dikemukakan secara tidak langsung Sehingga untuk mengetahui karakter tokoh Maka akan digambarkan oleh pengarang melalui beberapa cara Satu penggambaran fisik dan perilaku tokoh Contohnya Seperti sedang berkampanye Orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak Mereka menyuruh penggawa kerajaan agar secepatnya keluar kantor Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya Watak orang-orang desa diuraikan melalui perilaku tokoh Yaitu berteriak-teriak dan menyuruh penggawa kerajaan agar secepatnya keluar kantor Sehingga watak orang-orang desa tidak sabar Dua, melalui penggambaran lingkungan kehidupan tokoh Simaklah contoh berikut ini Di sudut-sudut kerajaan Selalu saja ditemukan masjid walaupun ukurannya berbeda-beda Begitu terdengar azan Orang-orang seperti berhamburan masuk ke dalamnya Untuk menunaikan sholat wajib Mereka berhudu di halamannya dari air pancuran yang tidak jauh dari masjid-masjid itu Penggambaran watak orang-orang dalam cuplikan cerita Dilakukan melalui lingkungan kehidupan tokoh Yaitu di sudut-sudut kerajaan Selalu saja ditemukan masjid walaupun ukurannya berbeda-beda Sehingga watak orang-orang dalam cuplikan cerita adalah taat beragama Tiga, melalui tata kebahasaan tokoh Simaklah contoh berikut ini Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan fitnah ataupun provokasi Namun apa yang diucapkannya benar-benar membuat para penggawa kerajaan benar-benar marah Watak tokoh dia dalam cuplikan cerita Diuraikan melalui kebahasaannya yang tidak berniat menyebarkan fitnah Namun membuat para penggawa kerajaan benar-benar marah Empat, melalui jalan pikiran tokoh Pati Jalagalondra ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan Ia ingin mendekatnya Dalam pikirannya, hanya anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya Dan mungkin ibunya seorang janda yang rentah tubuhnya Masih berlapang dada menerima kepulangannya Watak pati Jalagalondra diuraikan melalui pikirannya Tentang anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya dan mungkin ibunya Lima, melalui penggambaran oleh tokoh lain Putri Bungsu paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari Tak jarang ia bertandang ke pendopo sambil membawa aneka oleh-oleh dari hutan Yang mencengkelkan bagi para dayang yang lain Seluruh penghuni pendopo jadi menaruh perhatian kepadanya Watak tokoh Putri Bungsu dapat kita ketahui dari tanggapan dayang-dayang Unsur yang kelima adalah alur Alur merupakan rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab-akibat Alur akan menjadi menarik kalau di dalamnya terdapat konflik Jenisnya bisa berupa konflik fisik, batin, sosial, ataupun budaya Dengan konflik itulah, sebuah cerita melahirkan rangkaian peristiwa lainnya Peristiwa-peristiwa itu pula yang menyebabkan seseorang penasaran akan kelanjutan sebuah cerita Enam, sudut pandang Yaitu posisi pengarang dalam cerita Bila pengarang terlibat dalam cerita, itulah disebut sudut pandang orang pertama Ditunjukkan dengan adanya tokoh aku Sudut pandang orang pertama dibedakan menjadi dua Orang pertama pelaku utama, bila tokoh akulah yang menjadi pusat cerita Orang pertama pelaku sampingan, bila tokoh aku dalam cerita hanya sebagai pelengkap Simaklah contoh berikut ini Aku menghela nafas panjang, bersandar di bawah pohon, menatap dedaunan di senja yang sepi itu Tiba-tiba aku teringat kenangan saat menjadi siswa SMP dulu Rasanya begitu menyenangkan Aku tersenyum kecil dan memejamkan mata Meresapi kenangan itu lebih dalam, diiringi sepoi angin yang menenangkan Berdasarkan cuplikan cerita tersebut, tokoh yang terdapat di dalamnya adalah tokoh aku Sehingga cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama Pengarang berada di luar cerita, itulah yang disebut sudut pandang orang ketiga atau diaan Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh nama-nama orang atau ada tokoh dia atau mereka Orang ketiga dibedakan menjadi dua Orang ketiga serbatau dan orang ketiga sebagai pengamat Bila watak tokoh dideskripsikan secara lengkap, maka itulah sudut pandang orang ketiga serbatau Bila terjadi dialog atau percakapan, maka orang ketiga sebagai pengamat Simaklah contoh berikut ini Kuta Tanggohan namanya, Rajanya yang adil dan bijaksana Ia bernama Prabu Suwarnalaya Karena kebijaksanaan Sang Raja dan Anugrah yang maha pengasih dan penyayang Kerajaan itu sangatlah makmur Cuplikan cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga serbatau Hal ini dibuktikan adanya tokoh Prabu Suwarnalaya Dan Raja yang diuraikan adil dan bijaksana Unsur yang ketujuh adalah Gaya Bahasa Gaya Bahasa merupakan cara pengarang menyampaikan ceritanya Cerita klasik pada umumnya menggunakan bahasa Melayu klasik Dan adanya kata-kata yang bersifat arkais Artinya yang sampai saat ini tidak digunakan lagi Sedangkan cerpen ada yang menggunakan bahasa puitis Ada pula yang menggunakan bahasa lugas Gaya Bahasa ini akan menjadi ciri khas dari pengarangnya Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Mengenai unsur hikayat dan cerpen Bila ada hal yang kurang dipahami Silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia